Yesus adalah yang awal, yang akhir, yang hidup. Dan aku melihat dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Ephesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu, aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.